Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya di Larui Bazen at Air Level Sofyan Mudah-mudahan pada pagi hari ini Para sahabat bediler, sahabat sahobi dimanapun Ya Anda berada, diberikan kesehatan Just money dan rohani serta mendapatkan rizki dari Allah SWT Amin ya Allah, ya Allah, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk baru Dari Larui Ba, produk terbarunya yaitu Tetap kita spesial EFX Impact MK2 Di sini ada beberapa perubahan Tentunya yang bisa membuat para bediler Semakin penasaran, ingin mengetahui seperti apa Jadi tidak panjang lebar, kita tarik saja ya senapannya Ini yang ada di hadapan Anda Saya tarik seperti ini Unit ini adalah efek impact MK2 Seperti apa perubahannya Jadi perubahannya adalah Yang pertama Mungkin kita berinovasi dengan menggunakan botol yang lebih kecil Ini tentu bisa dibilang biasa-biasa saja lah Karena memang botol kecil ini juga sedikit memang bermanfaat kalau kita gunakan Karena secara ukuran ya ini lebih kecil Tentunya akan jauh lebih ringan Tetapi tidak mengurang fungsi Dalam artian ketika botol ini kecil Tapi dia bisa tetap dengan mengisi anginnya itu bisa lebih dari 4500 PSI Ya, working pressure-nya Kalau test pressure-nya itu sampai 5000 lebih Tetapi tidak disarankan oleh saya secara pribadi Saya hanya menyarankan bahwa isilah botol ini sesuai dengan yang tertera di sini Yaitu working pressure-nya hanya maksimalnya adalah 3000 PSI Untuk apa? Untuk menjaga keamanan Bukan kita tidak mampu berarti Atau bukan tidak bisa ini diisi 3000 lebih bisa Sampai 4500 bisa Tetapi untuk apa? Yang pertama Kita harus mengedepankan safety, keamanan Yang kedua Kalaupun kita mengisi banyak Mau berburu apa Sedangkan efek impact ini mempunyai kelebihan Salah satu diantaranya adalah Bisa ke knockdown Sehingga kita bisa membawa 2 botol Nah, 2 botol ini kalau kita isi 3000 saja Dikali 2 sudah 6000 PSI kita bawa Kemudian yang kedua Satu botol saja diisi 3000 Itu bisa mengeluarkan 200 butir Apa ya, mimis 200 butir mimis Jadi, kalau misalkan berburu di hutan Apakah mungkin kita dapat 200 Atau sebanyak itukah kita berburu Padahal itu kan kita hanya hobi Bukan ingin memusnahkan Tapi ini hanya hobi Sekali lagi ini hanya hobi Bukan untuk memusnahkan Jadi, habitat hewan-hewan yang ada di lingkungan kita Tetap kita jaga dan lestarikan Dengan sebijak mungkin Jadi berburu itu bukan betul-betul ingin Memusnahkan binatang Atau misalkan burung dan lain sebagainya Tapi bagaimana kita menjaga stabilisasi alam dengan cara mengontrol Nah, itu yang biasa kita sebut test control Atau misalkan yang kita sebut hama Tupai dan sebagainya Itu kan hama Mungkin kalau terlalu banyak itu berarti bisa kita kendalikan Itulah tujuannya Jadi, bedilar hadir bukan untuk pemusnah Tetapi hadir hanya untuk Pertama, sesinya adalah olahraga Berburu sebagai hobi Itu kan yang kita niat ibadah Untuk melatih akurasi Akurasi mata Akurasi kesabaran Akurasi kesabaran itu seperti apa Artinya, kesabaran di mana kita menunggu sesuatu Yang kita inginkan Dan ketika kita shoot Betul-betul satu kali shoot Apa hewan yang kita tembak Atau target yang kita tuju Kena ya One shoot, one kill Seperti itu Oke, lanjut yang kedua Kita sudah menggunakan Magazin yang 38 drone Seperti ini Nah, ini adalah Magazin yang impor ya Di Indonesia Tidak ada Artinya tidak diproduksi Ada yang jual banyak di Indonesia Tapi tidak diproduksi di Indonesia Ini kita impor Kemudian Mungkin sebentar itu kali ya Dua dulu deh Dua Kelebihannya mungkin Yang lainnya Seperti yang Anda ketahui Kalau efek impact Isi kapasitas 20 drone Kemudian Apakah ketika kita bicara 38 drone Magazinnya itu Dikasih juga single shoot Oh, single shoot Pasti kita kasih tetap Nah, seperti apa single shootnya Ini single shootnya Seperti ini Ini single shootnya Jadi, kalau Anda beli Ya, di sana Yang impor mungkin Tidak ada single shootnya Harus buat Di Indonesia serba Diakalin ya Tetap dibuatkan Nah, kalau di sananya sendiri Tidak ada Sekarang ada Kita buatkan Jadi, jangan khawatir Ada single shootnya Untuk 38 drone Magazinnya Jadi, ada single shootnya Kemudian juga ada quick fill Quick fill ini Salah satu kegunaannya Adalah untuk Mengisi angin ke botol Ya, dulu Pernah saya praktekan juga Jauh sebelum Kuma ya Mempraktekannya Jadi, ada Di sana lah Di Di daerah seberang sana Menggunakan Quick fill Gitu kan Dan itu Saya cek langsung Kita lebih awal Sebetulnya Menggunakan quick fill ini Yang pertama Kegunaannya Untuk mengisi angin Langsung ke botol Ini sudah ke knockdown Sudah pasti ya Ini Bisa diisi Sangat Mudah Jadi Sangat simple Tinggal memasukkan seperti itu saja Kita kencangkan Menggunakan tangan juga bisa Ya, kalau misalkan kurang Kalau misalkan ada Takut Masih khawatir ada kebocoran Kalau orang dari sini Ya, bisa menggunakan kunci Tetap bisa pikir Ini sudah Sudah Kuat ya Jadi, memudahkan kita Untuk mengisi Tanpa harus memasukkan Ke badan senapan Repot, bro Yang kedua Fungsinya adalah Untuk Mengeluarkan angin Yang ada di botol Ilustrasinya seperti ini Ketika botol ini Mau kita bersihkan Atau ada Ketika tidak ada Trouble atau apapun itu Ingin kita keluarkan Angin yang ada di botol Yang harus kita lakukan Sebelum ada Quick Fill ini Berarti kan kita harus Memasukkan ke badan senapan Kemudian kita tembak-tembakan Atau mungkin kita Keluarkan anginnya Dari senapan Itu dengan cara Memutar Manometer Atau memutar Quick Fill Ya, supaya anginnya Keluar dari sana Tidak seperti itu Ketika sudah hadir Quick Fill Nah, di Quick Fill ini Ada dua fungsi Yang pertama Yang saya sebutkan di awal Untuk mengisi angin di botol Yang kedua Untuk mengeluarkan angin di botol Caranya Kita tinggal balikkan saja Jadi, Quick Fill ini Yang pertama Untuk mengisi Ya, yang seperti ini Yang bisa dirasakan Jadi, yang pendek Ini untuk mengisi angin Yang panjangnya Yang biasa kita sebut Kupler Ini fungsinya juga Untuk mengeluarkan angin Jadi, kalau kita Masukkan seperti ini Ini pasti angin akan keluar Ya Kalau kita Putar Terus Jadi, tidak perlu Menggunakan kunci Cukup menggunakan tangan saja Kalau kita Enggak putar seperti ini Akhirnya akan ada angin keluar Seperti Kita Akan Apa ya namanya Seperti dia Nah, seperti itu Jadi, tinggal kita Putar dengan tangan saja Angin akan keluar Sampai habis Nah, dan baru kita buka Kalau misalkan ada Perbaikan dan lain sebagainya Atau sil yang disini Misalkan Aus Atau keluar angin dari sini Karena silnya sudah Pegas ya Bisa kita ganti Dengan cara Mengeluarkan angin terlebih dahulu Tentu Ini akan mudah Ketika Sudah hadir Quick Fill Di MK2 Laroibah Selanjutnya Kita berbicara Masalah Silencernya Silencernya Itu kita buat Ini Khusus untuk Efek Impact Jadi Memang disini Masih ada Sekat-sekat Tidak seperti yang disana Tidak ada Sekat bolong Karena memang Dia menggunakan Sistem Blowback Apakah bisa Kita menggunakan Sistem Blowback Ini sudah Sudah termasuk Sistem Blowback Dan ini bahkan Bisa dua Peredamnya Jadi bisa Eksternal Dengan menggunakan ini Kemudian juga Menggunakan Peredam yang di dalam Atau internal Itu yang disebut Kalau kita keluarkan Itu ya Blowback Artinya Angin yang keluar Tidak semuanya Ketika memuntahkan peluru Angin semuanya Keluar Tetapi Sebahagian Ya Sebahagian Angin yang ada Dili Ketika sudah melontarkan peluru itu Sudah mendorong peluru Disana ada ruang Untuk Mengembalikan angin Disebutnya Blowback Nah Angin yang kebelakang itulah Yang Mengurangi Suara Jadi angin Sebahagian Dibuang Kebelakang Jika ini Kita buka ya Nanti saya akan Praktekan Seperti ini Kalau kita putar Putar seperti ini Ketika sudah kita putar Kita sorong Seperti ini Ini sudah Otomatis Disini sudah ada Ruangan Untuk Memutar Angin itu Ke belakang Jadi kalau kita tembakan Sebahagian Angin Kesini Keluar dari sini Sebahagian Tetapi tidak mengurangi Akurasi Kenapa? Karena memang Tugas angin itu Sudah memuntahkan peluru Secara keseluruhan Dari sini Peluru sudah melesat Dari larasnya Sudah keluar dari Cuma sisa angin yang ada Ya tidak Bedanya Seperti Peredam Seperti itu Cuma Peredam menggunakan Apa ya Sekat-sekat Kalau ini tidak akan kosong Ya ini Sebutnya ini sudah Cukup ya Tanpa menggunakan Program eksternal pun Sudah cukup Namun Memang ketika kita berbicara Apakah Ini bisa Apa Membahayakan Atau bisa Apakah ini Safety Ya gitu kan Sangat safety Apabila Kita bijak Cara menggunakannya Salah satu contoh Ketika kita sudah Menggunakan seperti ini Jangan lupa Ini harus Memang harus kuat Harus pokok Harus ditarik ke depan Nah Ketika seperti ini Dia sudah kuat Safety Jangan Anda ketika sudah Mengundorkan ini Ini masih dalam Keadaan Ketika menutup ini Ini masih dalam keadaan Tidak terkunci Jadi kalau Jadi kalau memang Tidak digunakan Kita putar Seperti kita Mengutar Baut Kita kencangkan Sampai dia tidak Bisa diputar lagi Nah ini sudah Tidak diputar Artinya sudah terkunci Maka ketika Apa Redam internal Ini tidak digunakan Dia tidak akan Terdorong Karena sudah terkunci Ingat Itulah yang Pesan saya Kita harus bijak Menggunakannya Jadi jangan sampai Kita sudah Sudah menggunakan Redam internalnya Kemudian kita Hanya masukkan saja Seperti ini Kita dorong saja Seperti itu Tanpa mengunci Otomatis ketika Kita tembakan Maka ini akan Terdorong Karena saking Kerasnya ini Angin yang keluar Mendorong ini Sehingga Sedikit banyak Akan Merusak Serobongnya Seperti itu Kira-kira ya Jadi Kalau kita Mau gunakan Peredam internal Kita tarik Seperti ini Sudah kuat Ini sudah Inklu dengan Peredam Jadi tanpa Menggunakan Peredam Eksternal Selanjutnya Kita bicara Masalah Akurasi Nanti kita akan Cek akurasinya Pertama Mungkin ini Karena memang Tutorialnya Sebetulnya Untuk Customer Atau Pemula Yang baru Tahu Efek Impact Atau Belum tahu Cara menggunakan Efek Impact Sehingga penting Buat saya Untuk Memreview Dari 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 awal Karena Memang Ini juga Bisa Bermanfaat Mungkin Buat Bediler Yang Belum Paham Atau Belum Tahu Tetapi Bukan Untuk Mengajari Yang Sudah Tahu Jadi Bukan Untuk Yang Profesional Makanya Saya Selalu Di Awal Memberitahukan Mohon maaf Bukan Untuk Mengajari Jadi Kita Hanya Sama-sama Berbagi Informasi Langsung Saja Ke Tutorial Mohon maaf Ini Jangan Skip Untuk Yang Pemula Jadi Supaya Paham Videonya Tidak Akan Saya Force Kecuali Untuk Ngambil Angle Yang Betul-betul Supaya Pas Kalau Misalkan Kurang Terlihat Kan Gak Mungkin Saya Bulat Balik Jadi Saya Harus Cari Angle Yang Pas Kita Praktekan Pertama Ini Khususus Untuk Pengguna Atau Apa Ya Pemula Yang Pemakai Efek Ini Pertama Botol Ini Sudah Kena Don Kita Cabut Ini Botol Masih Isi Angin Ya Kita Lihat Dulu Sisa Tinggal Seribuan 1500 Ini 1500 Copot Saja Seperti Itu Ini Aman Karena Sistemnya Sudah Knockdown Jadi Masih Ada Sese Angin Tapi Lama Kelamaan Dia Akan Keluar Karena Memang Angin Disini Hanya Sibatnya Sementara Tertahan Oleh Rebul Tidak Tertahan Pun Tidak Masalah Karena Angin Yang Disini Tetap Kalau Senapan Akan Kita Buka Safety Kita Harus Mengusangkan Angin Yang Ada Di Plain Oh Ya Satu Lagi Yang Paling Penting Ini Yang Buat Catatan Buat Para Bediler Yang Ada Di Nusantara Bahwa Sistem Regul Yang Sudah Kita Berikan Dari Dulu Sistem Regul Kita Tanam Di Depan Atau Di Chamber Depan Ternyata Akhir Akhir Ini Saya Lihat Ada Produk Terbaru MK Atau M3 M3 Itu Ternyata Juga Menggunakan Regulator Yang Ada Di Depan Gitu Pertanyaannya Adalah Siapakah Yang Paling Dulu Menggunakan Regulator Di Depan Pertanyaannya Itu Artinya Kalau Kita Menyadari Tentu Jawabannya Ada Di Anda Semua Sejak Kapan M3 Itu Menggunakan Regulator Di Depan Dan Sejak Kapan Produk Indonesia Itu Menggunakan Regulator Yang Ada Di Depan Jadi Siapa Yang Lebih Dulu Kemudian Poinnya Apa Ya Poinnya Anda Yang Tahu Seperti Apa Yang Kedua Saya Ingin Menjawab Ada Pertanyaan Ada Komentar Ketika Saya Jelaskan Tentang FVS Mungkin Yang Membaca Itu Kurang Jeli Ya Atau Yang Mendengarkan Keterangan Saya Kurang Jeli Ketika Saya Bicara FVS FVS Di Saya Itu Pernah Mencapai 1500 FVS Sedangkan Yang Disana Itu 1200 Maksudnya Jadi Bukan PSI Kemudian Dijelaskan Dengan Dengan Sekian Bar Sekian Bar Nah Itu Mungkin Salah Paham Jadi Yang Saya Maksud Adalah FVS Bukan PSI Kalau PSI Ya Semuanya 3.500 4.000 Bisa Semua Karena Tabungnya Sama Kalau Tabung Inokom Ini Juga Sama Produk Produk Korea Karena Yang Disana Juga Punya Korea Ini Artinya Menggunakan Botol Korea Jadi Jangan Sampai Lokal Pasti Enggak Kuat Karena Botolnya Lain Ini Sama Tidak Ada Yang Bisa Dibantah Lagi Saya Bicaranya FVS Jadi Fit Per Second Seperti Itulah Kira-kira Kemudian Kita Lanjut Setelah Kita Buka Ini Disini Ada Namanya Power Falloff Saya Sebut Power Karena Disini Ada Berpengaruh Untuk Menambah Dan Mengurangi Output Kalau Kita Buka Tentu Ini Akan Lebih Besar Lagi Output Yang Keduanya Tenaganya Ada Disini Yang Disebut Power Wheel Power Wheel Ini Ada Ukurannya Minimal Ada Maksimal Ketika Kita Ingin Small Game Kita Putar Minimal Karena Disini Ada Tanda Panah Menunjukkan Untuk Kearah Mana Minimal Itu Harus Kita Arahkan Dan Maksimal Itu Kita Arahkan Karena Disini Hanya Ada Satu Panah Jadi Tanda Panah Ada Di Atas Yang Lainnya Power Yang Ketiga Power Ada Disini Jadi Ada Di Regulator Tanam Seperti Posis Seperti M3 Sebetulnya Cuma Dari Dulu Kita Tidak Di Expose Sekarang Begitulah M3 Heboh Kenapa Regulator Bisa Di Adjust Dari Sini Padahal Kita Sudah Kita Tinggal Adjust Saja Disini Kalau Kita Ingin Menambah Output Dia Akan Disini Nanti Akan Bertambah Kalau Kita Buka Kemudian Kalau Ingin Kita Tutup Output Kita Sedikitkan Atau Kita Ingin Seribu Kita Tinggal Pukar Lagi Jadi Rumus Rumus Baut Kita Kencangkan Searah Jarum Jam Kita Kendurkan Berlawanan Arah Jarum Jam Mudah Untuk Kita Karena Semuanya Hukum Fisikanya Seperti Menutup Bukan Hukum Fisik Hukum Apalah Namanya Jadi Hukumnya Seperti Itu Rumus Baut Jadi Semua Sudah Sepakat Semua Kalau Mengencangkan Itu Ke Kanan Apapun Itu Keran Atau Baut Terat 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 Logikanya Ke Output Ini Akan Bertambah Tenaganya Kalau kita Kencangkan Otomatis Tenaganya Akan Berkurang Kira-kira Seperti itu Oke Langsung Kita Praktekkan Disini Memang Sebahagian Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Menyerupai Yang Asli Walaupun Tidak 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 Boleh Sampai Sama Persis Kenapa Nanti Bisa Kita Menjip Paling Tidak Kita Ada Inovasi Inovasi Ciri khas Yang Berbeda Dari Yang Senapan Ini Lahirnya Dimana Kan Gitu Kan Oleh Karena Kita Perlu Perlu Waspada Dan Berbangga Juga Di Sampingnya Karena Memang Ketika Kita Buat Hal-hal Yang Contoh Kuitil Ternyata Disana Juga Buat Artinya Kita Bicaranya Bukan Siapa Yang Duluan Tetapi Ketika Kita Bicara Kita Menjip Laks Akan 100% Kita Menjip Padahal Tidak Semuanya Buktinya Kuitil Kita Buat Duluan Kemudian Regulator Tanau Yang Ada Di Depan Kita Duluan Jadi Kalau Menjip Makanya Tidak Boleh Saling Jadi Berbagi Ilmu Saja Seperti Itulah Langkah Selanjutnya Cara Memasukkan Magazin Ini Bukan Untuk Yang Profesional Tentunya Karena Yang Profesional Apalagi Yang Punya MK2 Yang Yang Dari Seberang Sana Sudah Pasti Paham Tapi Ini Saya Ingin Memberitahu Berbagi Kepada Yang Belum Paham Dan Ingin Belajar Masih Pemula Bukan Untuk Profesional Nah Yang Perlu Anda Ketahui Disini Ada Clip Ya Clip Ini Fungsinya Nah Ini Clip Ini Fungsinya Untuk Mengunci Mengunci Ketika Magazin Masuk Yang Kedua Ada Adapter Penahannya Disini Ini Adapter Penahan Magazin Yang 38 RON Cara Memasukkannya Mungkin Masukkan Ketika Ini Belum Dikokang Kita Kokang Dulu Seperti Itu Ini Tidak Saya Isi Tabung Dalam Keadaan Aman Ini Sudah Ada Memis Karena Kalau Belum Ada Memis Nggak Bisa Didorong Ini Caranya Saya Cari Angle Yang Pas Dulu Jadi Langsung Masuk Ini Sudah Dalam Keadaan Masuk Dia Terkunci Sampai Ini Tidak Bisa Dikeluarkan Berarti Sudah Terkunci Oleh Clip Ini Cara Mengeluarkannya Sudah Ternyata Yang Tadi Itu Saya Sebut Dorong Sekian Lagi Sudah Terkunci Kalau Sudah Terkunci Dia Tidak Bisa Gerak Langsung Kelaras Pencang Cara Membukanya Kita Dorong Kita Dorong Klik Terlebih Tabut Tiga Kalinya Langsung Saja Jadi Supaya Memudahkan Kalau Saya Sambil Melihat Ini Gak Tarik Jadi Mudah Sekali Ini Karena Ada Isinya Yang Kalo Ditarong Masuk Nabi Satu Yang Keduanya Ini Menggunakan Single Shoot Single Shoot Ini Tidak Ada Di Sana Di Larraiba Di Indonesia Kalau Secara Memasukannya Tetap Dari Kanan Seperti Biasa Seperti Anda Memasukkan Magazin Atau Seperti Memasukkan Magazin Atau Single Shoot Padang Memasukannya Kita Kokang Supaya Tusukan Memasukannya Mundur Ya Supaya Mundurnya Mau Masuk Masuknya Kita Tinggal Masukkan Seperti Ini Harus Betul Pas Ya Kanan Kirinya Pas Aman Kita Tusukan Memasukannya Tembakan Lord Sistinya Sudah Canggih Juga Ini Jadi Single Shoot Bukan Ditarik Isi Satu Satu Kita Tinggal Masukkan Satu Ini Masukkan Masukkan Memis Disini Tutup Lagi Tembakan Keluarkan Masukkan Memis Tutup Tembakan Keluarkan Masukkan Memis Masukkan Memis Tutup Tembakan Jadi Ini Sangat Simple Kemudian Yang Ini Bisa Di Adjust Ya Baru Naik Seperti Biasa Satu Tinggal Apu Lagi Ini Tuju Ketika Kita Membedik Buruan Sambil Tiduran Kali ini bisa kita sesuaikan dengan posisi pipi kita jadi kalau ini dengan kita sesuai dengan bahu ya Oke apalagi ya yang selanjutnya Nah kita pasang lagi deh ininya Ayo kita coba Hai tetang lagi otaknya Hai bisanya masukkan kembali botolnya sudah terisi lagi 1000 ada 1200 sekarang berkurang nah ini outputnya sama juga Sri ini seribu mungkin itu saja tutorialnya jika ada kekurangan nanti boleh atau ada saran silahkan ditulis di kolom komentar atau ada pertanyaan apapun silahkan ditulis di kolom komentar mudah-mudahan saya bisa menjawab Mari kita cek akurasinya seperti apa nih Mk2 yuk kita saksikan hai 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 hai